Om Swastiastu, Salam Rahayu untuk Sedulur Nusantara. Kita lanjutkan perbincangan kemarin tentang asal-usul kitab Weda. Kini secara singkat, Pandita menjelaskan apa saja isi kitab Weda itu dan dari mana mempelajarinya. Bahkan yang lebih penting lagi, dari mana sesungguhnya kita mempelajari agama Hindu. Apakah harus langsung membaca kitab suci-nya atau ada cara lain. Bukankah kitab suci itu banyak? Nah, kita kemarin sudah tahu bahwa kitab suci Weda adalah Wahyu Tuhan. Penerima Wahyu sudah juga ada di dalam tayangan kemarin. Ada tujuh orang suci yang di kemudian hari disebut Maha Resi. Artinya Resi yang Maha, Resi yang Agung. Kalau Pandita ulangi lagi, beliau itu adalah Resi Gratsemade. Resi Wisma Witra, Resi Yama Dewa, Resi Atri, Resi Waradwaya, Resi Wasisda, dan Resi Kanul. Wahyu itu turun sebelum dikenal ada tulisan. Jadi memang pencatatannya hanya di dalam batin Sang Maha Resi. Tak bisa kita bayangkan bagaimana beliau para orang suci itu selalu mengingat Wahyu yang diterimanya itu. Selain kita mempercayainya bahwa teknik yang beliau pakai adalah dengan cara terus-menerus melisankannya kepada para sisya. Atau para penyikutnya. Maka datanglah suatu masa ketika tulisan mulai dikenal. Apa yang kita sebut sekarang ini adalah teks Sansekerta Kuno. Pada era itulah Wahyu Weda dituliskan kembali. Siapa yang mengerjakannya? Beliau adalah Resi Wiasa. Jadi Resi Wiasa bukan Resi penerima Wahyu. Beliau hanya Resi yang menuliskan Weda. Dalam mengerjakan pekerjaan yang maha besar ini. Resi Wiasa dibantu oleh empat Resi lain. Masing-masing Resi itu membidangi kelompok-kelompok tertentu yang sudah dipilah-pilah. Maka Resi Wiasa yang dibantu oleh Resi Pahila melahirkan kelompok Weda yang sekarang dikenal dengan Red Weda. Isinya 10.552 mantra. Ini adalah bagian dari catur Weda yang terpanyang. Lalu dengan bantuan Resi Waisa Mpahyana terbentuk kelompok Weda yang kini dikenal dengan Yayur Weda. Isinya 1.975 mantra. Atas bantuan Resi Jaimini dilahirkan kelompok Weda dengan apa yang kita kenal sebagai Sama Weda. Isinya 1.875 mantra. Dan kelompok yang keempat dengan dibantu oleh Resi Sumandu muncullah kitab yang bernama Atarwaweda. Isinya 5.987 mantra. Demikianlah kemudian atas jerih payah Resi Wiasa bersama empat Resi lainnya lengkaplah. Wahyu Tuhan itu yang dikenal dengan kitab suci catur Weda. Umat sedarma yang berbahagia. Jadi kalau kita mempelajari tatwa hindu yang benar-benar mengacu kepada pengajaran Weda. Memang sangat teruat dan perlu waktu lama. Selain catur Weda itu masih banyak lagi kitab yang harus dibaca. Kita harus tekun. Harus serius. Dan taat membagi waktu. Mungkin untuk kalangan pendidik, akademisi, pencerama agama yang betul-betul ingin mendalami tatwa hindu bisa melakukannya. Para pandita pun sesungguhnya belajar Weda hanya yang berkaitan dengan ritualnya saja. Karena semua ritual yang dilantungkan para pandita memakai teks Weda Sansekerta. Memang pandita generasi sekarang sangat diuntungkan. Karena mantram-mantram yang berasal dari Weda dengan teks aslinya berbahasa Sansekerta. Sudah dipilih-pilih oleh pandita jauh sebelumnya. Jadi enak juga tinggal meneruskannya. Barangkali kalau pertanyaannya diganti bagaimana belajar memahami agama Hindu. Nah ini rada mudah untuk menjawabnya. Tak usahlah disebutkan. Harus baca kitab Weda. Bisa mumet yang bertanya. Pandita sering mendapat pertanyaan semacam itu. Terutama ketika seseorang baru memeluk Hindu. Pemeluk Hindu yang baru ini. Jadi bukan beragama Hindu sejak lahir. Biasanya bertanya. Apa yang harus saya pelajari agar paham tentang Hindu. Pandita awalnya juga sulit menjawab. Ya dari mana ya belajar agama Hindu. Kan mereka masuk Hindu sudah dalam keadaan dewasa. Kalau mereka belum dewasa tentu tidak bisa memutuskan memilih agama yang diinginkannya. Dan hanya orang dewasa yang memenuhi syarat untuk ritual sudi wedani. Ritual memeluk Hindu. Karena memeluk Hindu tidak bisa dipaksakan. Jadi anak-anak di bawah umur tidak bisa memeluk Hindu tanpa arahan orang tuanya. Akhirnya Pandita menemukan jawabannya. Karena syarat masuk agama Hindu harus mengucapkan panca serada. Maka pelajari lebih dalam apa sesungguhnya isi panca serada Hindu. Pancas serada sebagai syarat pokok memeluk Hindu terdiri dari lima kepercayaan mutlak. Percaya adanya Brahman yaitu Tuhan Yang Maha Esa dengan nama-nama yang berbeda. Di Bali misalnya disebut Yang Widhi. Yang kedua, percaya adanya Atman. Percikan roh yang membuat jiwa ini hidup. Ketiga, percaya adanya Punar Bawa. Kehidupan yang berulang-ulang atau reinkarnasi. Keempat, percaya adanya Karma Pala. Baik buruk perbuatan pasti akan melapak ganyaran yang sesuai. Dan terakhir yang kelima, percaya adanya Moksa. Menyatu dalam kehidupan abadi di alam Tuhan. Nah, mempelajari ini saja perlu waktu lama. Apalagi, seperti ada kontroversi. Kok tujuan hidup tertinggi agama Hindu adalah menyatu di alam Tuhan. Kenapa harus pula percaya reinkarnasi kehidupan yang berulang-ulang? Jadi, kalau mereka tekun mempelajari panca serada. Dan mencari jawab apa yang terkandung di dalam panca serada itu. Akan bersinggungan dengan pengetahuan lain soal tatua hidup secara otomatis. Bagi masyarakat umum yang bukan menekuni tatua dan hanya ingin belajar bersembahyang yang baik. Memuja Tuhan dengan benar. Apa yang harus dipelajari? Pandita sarankan, lakukan persembahyangan yang sederhana. Dan lantunkan puja trisandia. Puncak dari persembahyangan itu adalah muspa. Atau sering disebut dengan semah. Sehingga muncullah istilah panca semah. Muspa itu dilakukan setelah melakukan persembahyangan dengan puja trisandia. Dan puja trisandia pun dilakukan dengan benar sesuai rangkaiannya. Diawali dengan sikap duduk yang tenang dan melakukan asana. Diteruskan dengan perana yama. Mengarik nafas, menutup hidup, mengeluarkan nafas. Melakukan pembersihan diri. Baru melantunkan puja trisandia. Selanjutnya rangkaian dari muspa itu sendiri. Puja tanpa serana. Jadi tangan kosong. Tidak ada bunga apapun. Puja yang kedua. Permohonan upasaksi kepada siwa raditya. Biasanya memakai bunga putih. Puja yang ketiga kepada para dewa. Dimana kita sedang bersembahyang. Dan puja selanjutnya yang keempat. Puja memohon anugerah kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan ditutup kembali dengan puja tanpa serana. Dengan tangan kosong. Nah, kalau rangkaian itu dilakukan dengan benar. Sudah pasti akan mengucapkan mantra-mantran yang ada di dalam kitab Wenda. Semua itu dalam teks sansekerta. Generasi sekarang termasuk generasinya pandita. Patut berterima kasih kepada leluhur terdahulu yang berhasil menemukan enam seloka dari berbagai kitab Wenda untuk dirangkai menjadi puja terisannya. Dari sini juga orang belajar apa makna penyucian diri. Apa makna menarik nafas atau yang disebut dengan pranayam dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah belajar Hindu lewat puja terisannya itu dilakukan oleh umat? Pandita rasa belum maksimal. Bahkan sangat minimal. Sekarang ini radio, televisi, losbeker di masing-masing banjar. Termasuk ada aplikasi puja terisannya di handphone. Semuanya melantunkan puja terisannya setiap pukul 6 pagi, 12 siang, pukul 6 sore tanpa pernah terlupakan. Ini adalah kesepakatan lembaga penyiaran bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia. Usus untuk di Pulau Bali. Pertandingan bola di televisi, bahkan pidato presiden pun bisa berhenti siaran. Karena ditutup oleh puja terisannya di Bali. Tapi lihat, seberapa banyak umat tergerak melakukan terisannya setelah mendengar siaran itu. Tetap saja umat cuek. Namun umat sedarma mempelajari Hindu dengan inti pokok pada ritual pemujaan sesungguhnya lebih baik dan lebih mudah dijelaskan. Karena ada semacam rangkaiannya yang mana lebih awal dipelajari dan yang mana kelanjutannya. Tapi untuk mempelajari tatua Hindu yang begitu luas, mau tak mau harus melalui tahap-tahap pendidikan formal. Umat sedarma yang baik, para resi Hindu di masa lalu memberikan pedoman bahwa seseorang yang mempelajari weda haruslah lebih dulu mempelajari itihasa dan purana. Maksudnya begini, lebih mudah mempelajari weda jika kita memulai dengan membaca dan menangkap inti sari dari itihasa dan purana. Itihasa itu adalah karya sastra yang bersumber dari sejarah yang memberikan sesungguh bagaimana sesungguhnya ajaran weda itu dilaksanakan. Ada dua kitab itihasa, yakni Ramayana dan Mahabrata. Resiwiasa dalam kitab Wayu Purana menyebutkan, Itihasa purana bayamu, wedan samupraman bayamu. Artinya, hendaknya weda dijelaskan melalui itihasa dan purana. Dengan memiliki referensi dan membaca itihasa, maka seseorang mempunyai bekal untuk mempelajari weda. Lagi pula, di dalam kitab Mahabrata, Dijumpai ujangan Sri Krishna kepada Arjuna yang dikenal dengan Bhagawan Gita, Nyanyian Tuhan. Bahkan banyak cendikiawan Hindu yang menyebutkan, Bhagawan Gita itu sesungguhnya ada inti sari dari kitab weda. Cuma, Pandita sarankan, Sekarang banyak sekali Bhagawan Gita yang didomplengi tafsir dan ulasan yang disesuaikan dengan perguruan tertentu. Kalau yang dibaca seroka dan terjemahannya saja, tidak masalah. Karena sama saja di semua kitab. Tapi pembahasannya itu yang hati-hati kita simak. Demikian, umat sedarma, saya sudahi saja sesi tentang kitab weda ini. Dari mana kita mengawali untuk memahami Hindu. Nanti akan saya bahas tema-tema tertentu secara singkat yang sesungguhnya itu pun cara terbaik memahami weda. Karena semua sumbernya adalah kitab weda. Salam Rahayu. Jangan lupa ikuti terus Pejaman saya, Subscribe channel ini. Om Santi 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 Om.